Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begitu banyak tumbuhan yang hidup di dunia dan jika sebagian besar tumbuhan hanya memerlukan air dan sinar matahari untuk kelangsungan hidupnya lain halnya dengan tumbuhan-tumbuhan berikut ini ada beberapa tumbuhan yang terbilang unik dimana mereka bisa bertahan hidup dengan memangsa hewan atau disebut karnipora artinya tumbuhan ini menambahkan nutrisi mineralnya dengan cara mencerna hewan tumbuhan ini bisa berasal dari berbagai penjuru dunia dan kali ini kita akan bahas 4 jenis tumbuhan predator yang hidup di dunia yang pertama adalah venus flytrap yang merupakan tumbuhan karnipora asli dari pesisir timur Amerika Serikat terutama Carolina Utara dan Selatan tumbuhan karnipora ini sangat unik karena memiliki bentuk layaknya perangkat dengan gigi tajam yang dapat mengurung mangsanya di dalam tumbuhan yang satu ini memiliki ukuran kecil dan memiliki rambut di dalam mulutnya serta memiliki sensor untuk langsung menutup seketika syarat tumbuhan ini memikat serangga adalah dengan lapisan kemerahan di daun dan mengeluarkan nekstar yang sangat harum saat serangga mendarat di rahang tumbuhan ini serangga tersebut tidak langsung mati setidaknya harus ada dua gerakan dalam waktu 20 detik agar daun mengatup yang kedua adalah lili cobra tumbuhan ini berasal dari rawa-rawa di daerah pegunungan California Utara dan Oregon Selatan tanaman ini memiliki perangkap serangga untuk melengkapi kebutuhan nutrisinya di dalam kondisi tanah yang buruk bisa dikatakan tumbuhan ini juga memiliki habitat terbatas karena memang hanya tumbuh di sebagian kecil dunia mengutip dari Britannica dinamakan lili cobra karena daunnya menyerupai cobra yang tengah berdiri tanaman ini memiliki pelengkap yang terlihat mirip dengan lidah ular yang bercabang daun lili cobra berongga tanpa tangkai tumbuh langsung dengan batang setinggi 40 hingga 85 cm serangga dan hewan kecil lainnya ditarik ke mulut kantong dengan kelenjar nektar yang tertanam di lidah yang mirip lidah ular yang ketiga adalah Sepalotus polikularis tumbuhan ini termasuk tumbuhan karnipora kecil yang berasal dari Australia terutama bagian barat daya tanaman ini mampu tumbuh hingga 20 cm dan cenderung untuk tinggal di tempat yang kering serta tidak lembab sedangkan tumbuhan ini memiliki kantong yang digunakan untuk menarik serangga dan memerangkapnya di dalam kantong tersebut dan yang keempat adalah sandew atau biasa juga disebut sebagai drosera yang memiliki bentuk seperti mawar dengan tinggi 1 hingga 100 cm drosera ini masuk dalam anggota drosera seae yaitu memikat, menangkap, dan mencerna serangga menggunakan tentakel-tentakel dengan lem di ujungnya serangga yang dicerna digunakan untuk memberikan mineral dan nutrisi untuk tumbuhan ini